Jadi cinta, kata-kata cinta, sengaja orang melebu akal, simpeting diterimani. Aki, kenapa? Karena cinta tidak membutuhkan logika. Aku lupa di tanggung lepanjangan, ini ibu-ibu ini waktu umur pitulah setahun, ayo namanya? Ayo. Yang namanya orang cerbon kalau muji orang yang cantik itu sungai sangat luar biasa. Rambutnya terurai bagaikan, bidah dari kulitnya putih, kuning lemuh, giring, pipi mentol-mentol, Kaya betul-betul garu, jangkutnya lancip, kaya umay tawon. Lambene menges-menges, kaya kepundung, alisnya doa, kaya buntu tekuji. Hidupnya nyelak kanti, kaya hidupnya sapi, celaknya kanjol, secentong-centong, meripatnya lolok-lolok, kaya ulantok, mangan sedah sepatok, lautan pindang, kodok. Angkor gemuyut sengir, untunya ratai kaya jabung, melakunya, kaya entok lagi melakui, kira-kira bayang gue. Ibu zaman gemin, ayo cantik, sangat luar biasa. Sehingga si bapak itu mengeluarkan kata-kata cinta. Apa kata-kata cinta? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Sekarang saya tanya, kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Melebu akal apa, bantan? Ono lintang, nemplok ngerai model kayaknya. Iru nge plese, kulitnya busam, kayak lintang apa sih, pak? Uang jeneng, uang jatuh cinta, kayak tau lintang. Melebu akal apa, bantan? Melebu akal, tapi kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Ati, ibu, penggali, ibu seneng apa, bantan? Remen apa, bantan? Ini namanya kata-kata cinta. Jadi cinta, kata-kata cinta, sengaja orang melebu akal. Simpeting diterimani, ati, kenapa? Karena cinta tidak membutuhkan logika. Gini apa, bantan? Gini, kau adalah bidadar yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon. Kuntilan aku jeneng, ya, pak. Gini apa, bantan? Ada gunung akanku daki, manak mutan kelapa melorot terus. Lautan akanku sebrang, ini balong kelelop, nyebrang lautan. Oh, jadi protesi terus. Ini adalah kata cinta, bukan kata-kata logika. Gini apa, bantan? Ini kipurus-kipurus dulu. Maka dari itu, bapak dan ibu sekalian, itu adalah seputar tentang masalah cinta kepada Rasulullah. Nah, di samping cinta kepada Rasulullah, kita juga harus mencintai zurriyah anak putune kanjeng. Anak putune kanjeng Nabi. Ini tiga istilah ini berbeda istilahnya, tetapi tujuannya sama. Untuk menghormatikan jeneng Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian juga, asalnya dari lafad yang sama, yaitu adalah dari lafad walada. Terusnya pocah santri, kalau mau berdumatang pesantren, walada, ini diterusakan, walada, yalidulidatan, wa maulidan, dabi maulid. Maulid ini terusnya santri, ini jenengnya bentuk masdar. Masdar ini, ini tidak bisa. Ini seorang usaha dibikirin, kalau tidak bisa. kalau suku umpah mengerti masdar, harus mondok di pesantren dulu, panjang-panjang sudah sepuh-sepuh, pipinya sudah geot-geot, mau mondok susah. contoh masdar nikunopo, tidak usah dipikirin sekali masdar. Artinya apa? Artinya maulid ini adalah kelahirannya. kemudian, orang yang melahirkan orang tua, wadzaka mauludun, mauludun, bentuk isim maf'ul ini. Maulud, namanya, artinya, orang, anak kecil yang dilahirkan. Ini bentuk isim maf'ul. Lidlah talid maulidun maulidun, ketemu maulid lagi. Ini namanya bentuk isim zaman, isim makan. Isim zaman itu keterangan zaman. Maulid artinya zaman dilahirkan. Seperti sekarang ini, kita memperingati maulid nabi, artinya memperingati zaman dilahirkannya. Kanjeng? Muhammad. Isim makan artinya keterangan tempat. Maulid artinya tempat dilahirkan. Contohnya kalau kita di Mekah, di Masjidil Haram, di sisinya Masjidil Haram, dekat Mas'ah, tempat Sa'i, itu ada gedung, tulisannya maulidur rasul, itu merucuk kepada arti tempat, artinya tempat di mana Rasulullah dilahirkan di situ. Jadi maulid, 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 maulid lagi. Ada lagi muludan. Muludan itu, al-lugatul muhtalito, baina al-lugatil Arabiya wal-lugatil Indonesia. Bahasa campuran antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Orang-orang waibungur ini, kalau mengindonesakan bahasa Arab, itu bahasa Arabnya akhirnya dikasih an. Tah-lil, tah-lilam. Solawat, solawatan. Rotit, roti. An. Merhaban, merhaban. Wirid, wirid. Dan maulud. Maulud. Berikutnya itu asalnya dari lafad yang sama dan tujuannya juga sama. Jadi berbeda-beda bentuknya, tapi tujuannya sama dan asalnya dari lafad yang sama. Ini adalah manhaj, metodologi daripada pembelajaran Al-Quran lewat nakusorof, tata bahasa Arab, yang diterapkan oleh para ulama dan kairi pesantren yang melahirkan satu filosofi kehidupan berbangsa dan berkegara yang disebut Bineka Tunggal. Berbeda-beda, tapi satu tujuh. Paham? Paham? Paham, orang-orang paham. Merti gak ngerti. Yang penting mangkut-mangkut. Mangkut-mangkut itu kata ganjaran. Ini, Bu. Para syrek, para wu, para sedulur. Jadi maulud, maulud, mulud dan asalnya dari lafad walada. Ada yang tanya lagi, Gus, kalau walada asalnya dari lafad apa? Kalau panjeningan tanya, walada itu asalnya dari lafad apa? Ini hubungannya dengan filsafat bahasa Arab. Ada seorang ulama besar, masih hidup orangnya di Syria. Ad-Duktur Abdullah Azza'un Balan. Punya kitab namanya Ma'annuhat. Sejarah bersama ulama Nahusorof. Menyelusuri sejarah ulama Nahusorof. Itu mengatakan bahwa peradaban bahasa Arab dibagi tiga. Satu adalah ma'l-lahaba ilaihi al-basriyul. Satu peradaban bahasa Arab yang dipegang oleh ulama Basra. Irak. Contohnya, ulama-nya contohnya Imam Al-Khalil, Imam Al-Asmu'i, Imam Sibawai, Imam Abdullah bin Al-Mubarrah, dan Imam Al-Mubarrah. Ini adalah ulama-ulama yang mendukung madhab ulama Basra. Nomor dua, ma'l-lahaba ilaihi al-kufiyyul. Satu peradaban bahasa Arab yang dipegang oleh ulama Kufah, sama-sama Irak. Di antara ulama-nya, yang terkenal adalah Imam Al-Khizahi. Nomor tiga, ada satu peradaban yang baru, yang disebut al-arubiyyatul hukumiyyah, bi-ta' dengan to' al-hukumiyyah. Peradaban bahasa Arab pinggiran. Pada waktu zamannya, Imam Sibawai, peradaban bahasa Arab pinggiran, ini ku buatan direken, cuma tahun ulama, sebagai peradaban bahasa Arab. Tidak dihitung. Kenapa sebab? Sebab peradaban bahasa Arab al-hukumiyyah ini, mencampurkan antara peradaban Basra dengan peradaban Kufah, seolah-olah tidak punya prinsip dan tidak punya patokan peradaban. Bahkan dengan bahasa hadhori, bahasa kota, bahasa yang sudah campur. Tetapi, sehubungan komunitas al-arubiyyatul hukumiyyah itu, semakin banyak digunakan oleh ulama-ulama dan masyarakat Arab, maka dijadikan alternatif peradaban bahasa Arab. Nomor tiga, disebut al-arubiyyatul hukumiyyah, peradaban bahasa Arab pinggiran, ini di antara tokoh pendukungnya, itu adalah Imam Aswan Haji yang biasa dikenal, cuma tempatan dengan sedaya Imam Aju Rumiyyah. Bila Imam Aju Rumiyyah ini, temkitab Aju Rumiyyah ini, itu bukan istilah, bukan istilah Basra, bukan istilah Kufah, bukan istilah Jer, bukan istilah Kufat, tapi bukan ikhrop, bukan alamat ikhrop. Nah alamat ikhrop, Kufah, bahkan ikhrop itu Basra. Menurut ulama Basra, mengatakan bahwasannya, waladah seluruh bahasa Arab, itu berasal dari masdarnya, tentunya masdar sama'i, bukan kiasi. Jadi ghoirumim, jadi lafad dorobah asalnya dari dorban, atau dorbun, nasur asalnya dari nasrun, atau nusratun, sa'idah asalnya dari lafad sahadatun, kalau waladah asalnya dari lafad wiladadu. Jadi maulud, maulid, muludan asalnya dari lafad waladah, waladah asalnya dari lafad wiladadu. Ada yang tanya lagi, Khus, kalau wiladadun itu asalnya dari lafad apa? Kalau wiladadun asalnya dari lafad apa? Al-Imam As-Sharif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, seorang pakar ilmu sastra Arab, kitab yang paling terkenal, Al-Tarifat Fi Ulumin Nugod. Ngendiko wiladadun niku asalnya sokolafat wiladadun. Artosen apa? Artosi wiladadun niku usus, yang menghubungkan antara perutnya ibu dengan perutnya anak ketika anak dikandung dalam perut ibu. Untuk apa? Untuk menyalurkan makanan. Sebab ketika anak itu dikandung di perutnya seorang ibu, anak itu makannya tidak melalui mulut. Tapi disalurkan dari perutnya ibu ke perutnya anak. Dengan sebuah usus-usus ini disebutnya usus wilda. Bila bocah cilik niku sumpah memaksi wantan metengan mbokeh. Niku makmeh, niku tergantung makmeh mbokeh. Kalau ibunya makannya es ya anaknya kedinginan. Ya amalannya pedas-pedas ya mencret. Terus jenengnya mbok terpulang. Niki usus wilda itu usus yang menghubungkan antara perutnya ibu ke perutnya anak. Maka dari itu secara hakikatul lughawiyah istilahai para ulama niku. Hakikat kebahasaan. Nopos yang disebut zamanul wilada. Zaman wilada itu adalah zaman ketika anak masih berada di kandungan ibunya. Masih membutuhkan usus wilda untuk menyalurkan makanan. Biasanya selama sembilan bulan ini disebutnya zamanul wilada. Nah begitu anaknya lahir. Anak yang lahir usus wildahnya putus. Tukil. Sebagian masuk ke rohim ibunya, sebagian ada di pusar anaknya. Ketika sudah kering tujuh hari putus. Namanya puputan. Anak ketika sudah lahir, makannya sudah tidak melalui usus wildah. Tapi langsung nyusu kepada ibunya sudah melalui mulut. Berarti ketika anak lahir sudah tidak butuh usus wildah. Maka dari itu karena anak ketika lahir, itu sudah tidak butuh usus wildah. Ini yang disebut dengan imqita'ul wiladah. Terputusnya proses zaman wiladah. Sebab anak sudah tidak membutuhkan usus wildah. Lah terputusnya zaman wiladah ini. Kemudian secara hati kotul adiyah. Ada bahasa masyarakat Lampung. Malah disebut wiladah. Maka dari itu orang Lampung kalau menerjemahkan wiladah. Atau dibuka kamus, wiladah itu artinya melahirkan. Padahal sebetulnya wiladah itu tidak ada arti melahirkan. Yang dimaksud wiladah oleh kalian arti melahirkan. Itu adalah imqita'ul wiladah. Deku terputusnya proses kehidupan wiladah. Tapi yang disebut dengan zaman wiladah. Adalah kaitannya bukan melahirkan. Tapi kaitannya dengan usus wildah. Dimana anak selama sembilan bulan masih membutuhkan usus wildah. Untuk menyalurkan makanan dari perut ibunya ke perut anaknya. Masih membutuhkan usus wildah. Niki disebut zaman wiladah. Zaman wiladah ini hakir kotul lirawiyah. Imqita'ul wiladah hakir kotul lirawiyah. Ketika imqita'ul wiladah. Niku dipahami sebagai wiladah. Niki disebut al-hakir kotul adiyah. Hakikat tapi sudah berubah. Menurut adab kebiasaannya banjir. Mumat namanya buatan apa-apa? Badan apa-apa? Belajar Mumat. Umwa ibu muradu. Oke. Belajar Mumat. Belajar Mumat. Orang aku tekan ini kena durung di paimangan. Bemu. Tak apa-apa. Aku ibu masya Allah puluh neku. Saking tangerang. Tangerang ada tiga hari empat hari. Langsung kesini. Langsung kesini. Langsung ke Lampung. Lampung pagi-pagi siam ada acara. Langsung kesini. Kesini. Mantos ma'em. Baik adanya-adanya buatan garung-garung. Terlalu sesarif aling ngerti kok. Ip ini kita makannya dimana nanti makan malam. Terus sekulah nanti kewis gampang. Ip mangan emang kok bening wabur. Sedulunya ngaji mangan di sini. Bokong rene buru-buru mangan. Kono wong luwe tempeng. Di sebuahnya salak. Tapi ini. Karena kita ibu. Yang ketipangan ngaku. Kono wabur-buru mangan. Kono wabur-buru mangan. Kono wabur-buru mangan. Mungkin apa yang meren? Langsung mati. Yang enak belajar ngomot. Uang turun mangan di bayi kipas. Yang enak ngomot. Dari sebagainya. Biasanya anggennya itu buntat. Teng kampung itu lho. Anggennya itu buntat. Ini kan wabur-buru acara hawl. Itu kalau ada kiai. Kiainya sudah datang. Biasanya enggak suruh ngaji dulu. Suruh makan dulu. Suruh ngopi dulu. Biasanya. Lho lagi ngobrol. Kau jauh rasa tersinggung. Sampai yang ketika menusak. Tersinggungan emen. Kaya bakalwi. Kau jauh rasa tersinggungan emen. Jauh rasa tersinggungan emen. Kau jauh rasa tersinggungan emen. dengan metro ya orang mana itu orang ngomong sini cerita sama rukanya orang itu gak harus orang itu kasih memang orang-orang yang ada apa-apa tapi gak ada mereka yang ada karena apa karena orang yang berbicara orang berbicara itu orang berbicara orang berbicara orang berbicara orang berbicara ngantuk apa Mbak Tenggit? ngantuk apa Mbak Tenggit? ngantuk apa Mbak Tenggit? ya masak bengi-bengi orang yang ngantuk ya bukan masalah bengi urusan ngantuk di pengajian sampai ngaji awan-awan yang ngantuk sampai ngaji ini esok-esok jam song esok ngantuk apa Mbak Tenggit? ngantuk aja goro-goro dosai dobel ngantuk apa Mbak Tenggit? jadi ngantuk ini pengajian itu orang urusan bengi awan esok ngantuk ini urusannya kali meripatnya orang-orang ibu umur jadi ngaji ngantukkan temen itu maksud aku tapi yang gerdang dutan meripatnya ngotot, orang ngantuk ngantuk udah semua ya maksudnya pun yang seumpama panjir dengan ngantuk yang bisa dibuat ini panjir dengan ngantuk yang bisa dikantuk ganjaran yang bisa dikantuk ganjaran tapi ngantuk itu berapa yang bisa dikantuk? berapa yang bisa dikantuk? aku itu bisa dikantuk semangat terus kok yang gerdang peyot-peyot mis ibu-ibu, bapak-bapak yang mis tua-tua mis peyot-peyot ngantuk mis orang-orang usah dikuka sang gini mahwanku baru ngaji durung tangi, durungnya orang usah dikuka kali dikotong di kuburan sebelah atas dikantuk 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 tak guna dikantuk berapa yang dikantuk berapa yang dikantuk berapa yang dikantuk? yang dikantuk dari ketua panitia seow, abang. seneng haji ganjarane olisu wargo soposing seneng haji ganjarane olisu wargo pengen lebus wargo enakon boten bu kira-kira potongan sampen potongan suargo potongan roko sampe penjelengan pada waktu seteng pengawasan menaiwonton pengawasan dugi minyak wangi dingin apa mbak? dingin ketemu bari si bapaknya bengi jumat bari bojone dewek ketemu bari bojone dewek minyak wangi dingin apa mbak? dan aku cari si bapaknya orang bus malah ketemu bari bojone dewek minyak kayu putih dari minyak telon balsong ppo ya dikiranya si bapaknya mau gemam berdarah ini orang kepengen bisa ngaji pengen merebus wargo yang sering terkena pengaji yang sebelah pengajian ku rawgo tu min riagil jinan yaitu salah satu taman daripada taman sorga ini sumpah mi pengajian ku taman sorga berarti sing rawuteng pengawasan ku penduduk suarga kira apa mbak? ayu upadode do nga besok manjing suarga kira mbak? pripuncoro ne yang ada pengajian ayu upadode do nga ojo upadol nga nganti rampung do nga yang do nga direng rampung sambun bu barbu ibu ini biasanya ibu-ibu ini sohibul bubar gitu sohibul bubar takdungaknya ini ngaku muka-muka bojone pada kawin mani gitu ini jenengnya sholah sholah sholawat ini ku adalah mat nurosun ngalem kanjeng nabi sholawat ini ku ngalem kanjeng nabi mengalami makna itisah dengan perluasan makna menjadi apa? ya ini ku menjadi nasehat nasehat ngebunin sholawat sholawat yang panjeng ngan isinya naseh kiai badai nasehati tiang ini darpari cangkem kali cangkem mesti gegeran tukaran bisa berantem orangnya sakit hati maka nasehatnya dengan apa? dengan sholawatan ada orang mereka pengen sembahyang kiai nyolawati di sholawati ku ngusa sayangsi sungguh sayang ganteng ora sembahyang sayangsi sungguh sayang gelis arah sembahyang nabi yusuf ganteng tapi rajin yang siti zulanho gelis tapi rajin yang kira-kira tiangnya nyewet nyewet sama boden ibu-ibu kepengen nasihati si bapak yang boden cocok nasihatannya sampun kali canggam makai gegeran orang praga-praga kali nopo si bapaknya disolawati ibu-ibu pura-pura ngulek sampel di pinggir dalan ibu-ibu kepengen nasihati bapak kali solawatan sampun kali canggam makai gegeran buatan perangkat-perangkat gak selesai-selesai dengan solawatan ibu-ibu pura-pura ngulek sampel di dapur tapi solawatan dan si bapaknya kerungu jalan-jalan di perwokerto tuku sandal gawian Jepang jalan-jalan di perwokerto tuku sandal gawian Jepang ojo gemek bojo loro bojo si jipangane kurang ojo gemek bojo loro bojo si jipangane kurang ini pojo ini sampel semangat ojo gemek bojo si jipangane kaya ini urib bari sampel ini tekanan batin ojo gemek bojo melakune wis doyong wis pantes di meripate wis kabur wis pantes di awak ke podo garing pengene kawin apa ngepang jangkemo rapisa mingkem wis kududid aqla ojo gemek bojo jara si ibu rongokna 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 jara si papake jawab jadi bini jangan bawel kerjaan nya cuma ngopel kagak ada duit rewel asal banyak duit nen asal ketok pake ketemil lakinya disuruh ngepel besok masuk ke neraka tampang kaya wewe syukur ngaku dewe kaya ibu ibu udah dirasain ini ngaku ngaku dewe syukuran ngaku kaya si nganggok kudu nge plengsat plengsat kaya wewe gombel temenang kaya pa wajanis apapun ngepuk kudung dorabisa mas Allah ketelan lu anggawa ibu tarik maning melengsat ngepuk kaya si kotil kayaknya dikawin baru sampai ngepuk kaya pa gua ngepuk kaya pa tumpalinya rongok itu seder bu 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 angke ni ngagam kudung ni ku lancik lancik ditaro ni tengah aku si ngelanang banget ngerti sampe yang si ngwetho plengsat plengsat kaya ngeraku ngomong kudung ibu ibu ngomong kudung masya Allah gimana ulama ulama iku merintahkan kulo kalim panci dengan sholawat marang kanjeng nabi sebab sholawat marang kanjeng nabi disebutnya rasul ngaleng kanjeng memuji rasulullah itu kata al-imam abu hamid muhammad bin muhammad bin muhammad bin ahmad al-ghuzali al-qusi mengatakan yang namanya muji rasulullah itu adalah termasuk cinta kepada rasulullah karena cinta itu ada dua satu al-mahabbatul bil itibah cinta dengan mengikuti sunnahnya rasul meniru sunnahnya rasul kalau kita tidak mampu meniru sunnahnya rasul maka al-mahabbatul bil madhi cinta dengan memuji rasul seperti orang bisa meniru meniru orang bisa meniru orang meniru orang bisa meniru orang meniru orang bisa meniru orang meniru orang keras kepala sebab di perintah sholawat meniru kanjeng nabi sebab yang namanya cinta cinta dengan cara meniru rasulullah itu sangat susah apakah kita bakal bisa niru orang khanceng nabi kereta berangasan kayak niru orang khanceng nabi sabuk jam so mesok niru orang beriwe ada kayaknya dalam mulut selamat datang tamu-tamunya rasulullah sekarang mulutang besok ada dhutan masalah tentu datang semua dhutan mulutang bangkong datu bangkong kondasnya kalau tadi tanggal kanjir nanti kanjir nabi demen apa? kok jawabnya ragu-ragu kanjir nabi kanjir nabi demen apa? demen kanjir Dewi Persik demen apa? kakwe cepat temen kanjir nabi demen apa? demen kanjir nabi apa? siap nyontok kanjir nabi demen apa? badan gerek kanjir nabi demen apa? yang benar yang leras tapi gak ngomongannya paham jenis sampai buka kitab as-syamailul muhammadiyah sekarang nanya al-imam abu iza at-tirmidhi kalau yang protes, kenapa sampai mau jadi tirmidhi kita bisa mencukup protes protes mereka buruk diri sampai buka kitab yang namanya tirmidhi tirmidhi taknya boleh dibaca tiga bisa dibaca dommah turmuzi dibaca fatha tarmazi dibaca kasro tirmidhi jadi aku akan protes jadi aku akan protes pada waktu sudah masuk ke dalam sorga apa komentarnya kanjir nabi? kata kanjir nabi mengatakan inilah yang akan berjaya yang berjaya mempukarai umati pasti teluk aku raja di raja suarga itu kebanyakan adalah umat-umat pusing melarat wong melarat ojo sili kati gampang melebus suarga akeh melebus suarga wong wai bungur kepengen gampang melebus suarga orau sadati wong sugi dadi ya wong melarat insyaAllah gampang melebus suarga Allahumma Allahumma aku pengennya sukit dunia akhirat ada yang ngomong diprotes terus gini apa mbak sen niku kanjeng nabi kebanyakan penduduk suargu niku adalah wong melarat niku gampang nubu suargu pada waktu kanjeng nabi selalu basah dengan doa dongah nopo satu dongah yang tidak pernah diucapkan oleh masyarakat satu dongah yang tidak pernah diucapkan oleh kiai dan ustad-ustad lambung dongah nopo dongah nyuwunda diwong larat diucap nama sampean jadi ustad aku harap nantang sampean diwong lampung ada kayak ini sampean sing wani dongah njalup melarat ini ngarepan aku maju saiki tek amini melarat temenan sampean ini ayo soh wani wapura dipotongan ini kreditan kaya wuh wapura bakal wani gini apa mbak wapura syrek wapura kanjeng nabi ini kudungan diwun melarat meminta melarat Allahumma ahdini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masyakin gusti saya sudah tahu engkau tunjukkan di sorga bahwa di sorga itu kebanyakan konglomirat dan raja diraja adalah berasal daripada orang-orang yang melarat supaya aku mudah masuk sorga ya Allah kulonyungun dumateng panjinan hidupkan saya menjadi orang miskin orang melarat saja matikan saya menjadi orang melarat saja kumpulkan saya berserta golongannya orang melarat saja ikikan jenabi uripe langkung milih melarat ketimbang sugi milih melarat ketimbang sugi aku ingin bolong aku hara kaya bolong aku hara kaya ku hara takon jawab pembergah-embergah ya sampian uripe luih milih melarat atau sugi jawab takwe jawabannya rewe sampian uripe luih milih sugi apa milih melarat milih melarat apa milih sugi ini pertanyaan sudah dibolak-balik tengguloh nih milih melarat apa sugi sugi apa melarat sugi susah susah apa mutan menutup kanjeng nabi susah susah kenapa karena kanjeng nabi orang melarat ngikut sama orang miskin susah si gampang ini aku melu ngintil dumateng derek dimatang tiang sugi oh di Lampung ini ada sugi orang diundang tempat dewe kemana usah ngurubung kaya semut tapi mereka melarat bubar setoyong ini ada tahlilan di tahlili itu sugi sugi masalah yang namanya jumlah jamaat tahlilnya itu sampai ribuan orang diundang tempat dewe merasa diundang aku belah sungkawa pulang berken diundang aku merasa diundang demi untuk belah sungkawa padahal amplopi satu sewu bandung ada lima keurusan tapi seumpama orang pelaras tahlil ini kadang-kadang subhanallah kadang-kadang boton sindugi kadang-kadang ustad kadang-kadang apa malas tahlilannya disingkat kurannya disingkat tahlil singkat masyaallah ini bukti pada saya proposor bahwasannya mengikut mengikuti orang miskin itu susah nabi diikuti oleh sampian mesti susah yang gampang adalah ikut kepada orang kaya ucobara sampian bukan kaya kaya niru kanjeng nabi tidak akan bisa kaya lampung kaya buntet pesantren niru kanjeng nabi tidak akan bisa bukan kitab riwayat suhih muslim suhih bukhari satu hari kanjeng nabi dalam keadaan perang ada 200 sohabat kelaparan 4 hari 4 malam berumakan Abu Bakar as-siddiq mengadu ya Rasulullah ini kewantan kalian tuh sohabat kering dahar sementara zamannya ini menghadapi perang harus membutuhkan tenaga ekstra mereka 4 hari 4 malam ya Rasulullah belum makan sedangkan makanannya hanya senampan ya Rasulullah setunggal nampan setunggal tab sitroset yang cerpon setunggal nampan saja apa kata Rasulullah ya di bawah sini akhirnya nampannya di bawah ke depan tangannya Rasulullah yang mulia kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim tangannya memegang nasi tangannya memegang lauk begitu lauknya di cepeng nasi di pecipeng kanjir nampingan diku ayo kulu 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 kudemangan kudemangan 200 orang antri semuanya kenyang ya ababak kul waya umar kul waya usman kul waya amd rahman kul waya anik ayo demangan kap begitu sampun dahar setorok malah masih wanten luhih pun akhirnya di dahar cuma kanjeng nabi niku kanjeng nabi tangan ini pun kanjeng nabi asto ini pun kanjeng nabi tangannya Rasulullah ketika pegang nasi dan lauk lauk tidak tambah habis malah tambah banyak kira-kira semacam itu bisa enggak ditiru sama ustaz dan kiai kira-kira ustaz diway bungur kalau tangannya megang lauk lauk tambah kurang kakak yang hilang mesti dibawa semua ustaz betul niru kanjeng nabi susah nabi maka lak niru kanjeng nabi susah maka ungkapkan rasa cinta itu dengan memuji rasul memuji rasul Allah kita semua kadang-kadang ada berjanjian madhur rasul muci kanjeng nabi selamat selamat ngertes apa? buatan ngertes ya? ngertes apa ngertes? buatan ngertes? orang ngerti? ya bisa rapopo bisa jadi orang yang itu gak enak bisa rapopo ngertes apa ngertes sama artinya? ngertes? buatan ngertes malik ya bisa rapopo mau coba orang ngerti artinya ustad yang bacanya juga gak ngerti artinya di waibungur ustad baca bersatu ngereng-ngereng kayak orang paling ngerti nyatanya sama-sama gak ngerti juga sama dengan loh bos gimana bos kalau seumpama baca sholawatan gak ngerti artinya gak apa-apa, baca sholawat gak harus ngerti artinya ya, gak harus terus makanya ketika seumama baca ada imam al-mursawiri ini adalah saudara-saudara sekalian ini adalah pengukapan rasa cinta kepada rasulullah gak ngerti artinya gak apa-apa masyarakat waibungur membaca sholawat tafrijian terus sampai 4444 444 sudah 17 tahun gak tahu artinya gak apa-apa baca sholawat jangankan artinya tidak ngerti tidak apa-apa gak apa-apa bahwa baca sholawat salam.. ahlan wa salam... marhaban ya khayrata pancih dengan menggigit hee 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 hkish baton apa napa sing banting akhirnya komak koi coba belayah Seth sambian mo gini kan berten? baton apa napa kenapa? al-imam sulta dulawliya al-khusus sa madani wa nur sati ul-burhani al-syeikh al-qadir al-gelal Syedul Qadir Az-Jelani mengatakan Faham Tujuannya Memahami kandungan Al-Quran Tapi kalau tidak mengerti artinya Tujuannya adalah Melalui syafatnya Al-Quran Mahabatan Al-Quran Karena cinta kepada Allah Kalau orang Sumpah sama saudara-saudara sekalian Dibaca solawat tidak mengerti artinya Atau yang faham Artinya mengerti artinya Tujuannya Yaitu adalah tujuannya mempelajari Sejarah perjalanannya Rasulullah Tapi kalau yang tidak mengerti artinya Maka tujuannya Mencari anugerahnya Allah Melalui syafatnya Rasulullah Mahabatan di Rasulullah Yaitu karena Mencinta Dumateng Kanjeng Nabi Kalau cinta Urusannya cinta Maka tidak harus mengerti Sebab apa? Sebab antara cinta dengan mengerti Itu beda alamat Cinta alamat Penggali ngerti Alam Penggali ngerti Maka dari itu Nimbang cinta Kelawan hati Nimbang ngerti Kelawan otak Nimbang cinta Kelawan otak Kudu ngerti Ini jenengnya salah timbangan Loh sampean ini Nimbang jarak Kali nopo Wai bungur Ngerti tekaning metro Bandar Lampung Berapa kilometer Mesti nimbangnya kali kilometer Nimbang abot Kali nopo Kali ton Ini beras Abotnya pinten ton Sekarang saya tanya Jarak Wai bungur Ngerti tekaning metro Ngerti tekaning bandar Lampung Jaraknya berapa ton Sakit jawab Nombor Ini beras Ini abotnya pinten kilometer Sakit jawab Nombor Jawabnya sampean Nopo Sampean salah timbangan Nimbang Demen Kelawan hati Nimbang ngerti Kelawan otak Ojo diwalik-walik Milo wong demen Orang kudu ngerti Orang mesti demen Jadi yang penting Yang paling sah Yang ngerti Maka ada bahasa logika Bahasa logika Harus diterima oleh akal Malah kadang-kadang Orang bisa diterima Marung hati Tapi ini bahasa cinta Cukup Arti yang ngerima Akal Boten nampi Boten nopo Nipi jenengnya bahasa cinta Orang mesti melibu akal Orang apa Apapun jenengnya bahasa cinta Ibu-ibu ini Jaman Rijin Umur pitula Setahun Ayu Nopo Boten pak Ayu Nopo Boten Mis Jangan lihat Sekarang lah Kalau sekarang Tampangnya Menyesatkan Tampangnya Tampangnya Penuh dengan Korofat Dan Bina Boten 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 Ini Ibu-ibu ini Waktus Umur pitula Setahun Ayu Ayu Yang namanya Orang cerbon Kalau muji Orang yang cantik Sangat luar biasa Rambutnya Terurai Bagaikan Bidadari Kulitnya Putih Kuning Lemu Giring Pipi Mentol Mentol Jambutnya Lancip Umay Tawan Lambene Menges Menges Kepundung Alisa Dawa Buntu Teng Uji Hidup Penyel Kantik Hidup Sapi Celaka Ganjol Secentong Meripat Lolok Lolok Mangan Sebatok Lau Pindang Odok Angkor Gemuyut Untung Rata Jabung Melakunya Enggak Lenggok Entok Melakuis Kira-kira Ibu Zaman Gemini Ayu Cantik Sangat Luar Biasa Sehingga Si Bapak Itu Mengeluarkan Kata-kata Cinta Apa Kata-kata Cintai Kulihat Bintang Gemintang Bersinar Di Wajahmu Sekarang Saya Tanya Kulihat Bintang Gemintang Bersinar Di Wajahmu Melebu Akal Ada Lintang Nemplok Ngeraimu Dil Kayak Irung Blese Bulite Busam Lintang Apa Si Pak Jatuh Cinta Seperti Lintang Melebu Akal Apa 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 Tapi Kulihat Bintang Gemintang Bersinar Di Wajahmu Ati Ibu Penggali Ibu Senang Apa Apa Ini Namanya Kata-kata Cinta Jadi Cinta Kata-kata Cinta Sengaja Orang Melebu Akal Simpati Diterimani Ati Kenapa Karena Cinta Tidak Membutuhkan Logika Kenapa Kau adalah Bidadar yang Bersayap Yang Melayang-layang Pinggir Pohon Ada gunung Akanku Daki Makan Kutan Kelapa Melorot Terus Lautan Akanku Sebrangi Balong Pelolop Nyebrang Lautan Di Protesi Terus Ini Adalah Kata Cinta Bukan Kata-kata Logika Maka Dari Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Adalah Seputar Tentang Masalah Cinta Kepada Rasulullah Nah Disamping Cinta Kepada Rasulullah Kita Juga Harus Mencintai Zuryah Anak Putune Kanjeng Anak Putune Kanjeng Nabi Anak Putune Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ini Masyiatakan Di Tempat Jeringan Aku Ini Orang Jaluk Apa-apa Aku Titip Anak Putune Aku Dilarani Jangan Disakiti Jadi Kulaukali Panjeng Wajib Membawa Amanatnya Rasulullah Tentang Masalah Anak Cucunya Rasulullah Yaitu Jangan Disakiti Dan Diikuti Dan Dipun Ragat Menghormati Cucunya Rasulullah Tapi Kita Jangan Salah Orang Jangan Sampai Yang Kita Anggap Cucunya Rasulullah Ternyata Bukan Cucunya Rasulullah Ini Sampai Harus Tahu Bahwa Kalau Sumpah Membicara Masalah Ahlul Bet Iya Dalilnya Banyak Bicara Masalah Guriyatur Rasul Iya Anak Cucunya Rasulullah Yang Harus Dicintai Iya Tetapi Yang Jadi Pertanyaan Apa Apakah Orang Yang Mengaku Cucunya Rasulullah Itu Betul Cucunya Rasulullah Ini Harus Diteriti Sehingga Kuluh Kalipan Jangan Botan Salah Botan Salah Botan Salah Demen Dumatang Tia Lebih baik Salah Demen Daripada Salah Sengit Lebih baik Salah Mencintai Daripada Salah Membenci Ini Permasalahnya Permasalahnya Adalah Menyangkut Nama Baik Dan Keagungan Kebesarannya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Menyangkut Kemuliaan Kanjeng Kanjeng Nabi